Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Magal Games TV Di video kali ini kita kedatangan PS4 Slim PS4 Slim ini kerusakannya yaitu mati total Tidak ada power sama sekali Oke kawan-kawan Saya akan membuatkan tutorialnya Seperti apa, apakah power supply nya, apakah yang lainnya Simak terus video saya, jangan di skip Agar tidak gagal paham Setelah ke inti videonya, jangan lupa like dan subscribe Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu Dan dilimpahkan rejiknya Oke kawan-kawan, langsung saja kita menuju ke PS4 nya Di sini PS4 Slim ya Hacuin, tidak lupa Saya lepas dulu, tanda pengenalnya PS4 Slim, serinya seri 20 Tidak kelihatan ya seri 20 Nah kalau seri 20 ada kabel, apa namanya, antenanya lah di belakang sini Oh serinya tidak kelihatan di belakang sini ya Oke Ini kerusakannya tidak Apa, tidak menyala atau tidak Ada power sama sekali, saya akan coba Dengan menyolokkan kabel power langsung Seperti ini Kita akan colokkan Di sini tidak ada ya Biasanya kan ada biru Tapi di sini tidak ada Kita tunggu berapa lama juga tidak ada Biasanya memang agak lama sih kabel power sama sekali Tapi ini sudah beberapa detik ya Tetap tidak ada Oke kan kawan Prediksi saya sih power supply Tapi kita pastikan dulu Yaitu cara menggantinya aja Kita ganti apakah berhasil atau tidak Kita saksikannya Sama-sama Oke Di sini Saya curiga sudah pernah jatuh ya kan kawan Ini sudah ada retak Kelihatan nggak Dipakai lampu Oke Ngeblur, sabar Nah Kelihatan kan Letak ya Sepertinya habis jatuh Ini juga peot Sepertinya jatuh ini Ya mudah-mudahan power supply-nya yang bermasalah ya Karena ini juga sudah pernah jatuh Jadi kita akan coba Oke Langsung saja Tanpa banyak bicara kita coba Pertama-tama yang kita buka adalah Haris dulu ya Biar aman Haris gampang Kalau buka harisnya tinggal ceklek gitu aja Seperti itu aja Biar aman Kita buka harisnya dulu Oke Lalu kita Angkat ke atas Ini infonya sih PS sudah lama Tidak terpakai kan kawan Infonya Jari yang punya Tapi saya Mengindikasikan ini Buka jatuh sini Ya mudah-mudahan Terserbasi ya Oke Setelah itu Yang kita buka adalah Casing atas Casing atas ini gampang Nggak perlu buka apa-apa Langsung kita tarik aja Di pocok-pocok ini ya Ingat Seperti itu Seperti ini Sekarang saya taruh sini dulu Nah ini dia Power supply yang akan kita ganti ya Kebetulan saya sudah dapat kiriman dari kawan Ini Power supply yang akan kita ganti Jadi kita akan buka dulu Bolt-boltnya Satu disini Kelihatan jelas Mesinnya kita singkirkan dulu Boltnya kita torusin dulu ya Sementara Tuk-tuk aja nggak apa-apa Semua baut kita lepas ya Misalnya ada 6 Nah Setelah itu Tidak bisa langsung dicabut ya kan kawan Karena di bawah juga Ada yang mengait Satu baut kecil kan kawan Jadi mau tidak mau Kita akan membuka casing bawahnya Kalau kita membuka casing bawahnya Kita harus membuka segel powitnya Oke kita buka perlahan saja Oke Kita buka Pautnya satu doang disini Dan sudah kita buka ya Lalu kita buka casing bawahnya Nah sama seperti yang di depan ya Cara membuka cara membuka casing bawah tinggal congkel saja Seperti ini Nah Disini agak susah Sebentar Kita akan mencongkelnya sedikit saja Lalu kita buka Lalu kita buka saja seperti ini Nah Kan aman Aman Kotorannya ya Lumayan Nah disini Nah disini nih kawan-kawan Baut yang mengait Power supply Yang ini Kelihatan ya Yang ini Terus kita buka Ini baut kecil ini Mengait power supply Oke Cuma satu baut itu saja Kita sebenarnya Kalau kita ini Tidak ada bautnya saja Tanpa buka segel Kita bisa mencabut power supply Harusnya Tapi Berhubung baut kecil itu Dilindungi segel Jadi kita buka segelnya Jangan lupa kita buka Antena Wirelessnya Ini seri 20 ini Ciri-cirinya ada antena wireless Untuk seri 21 Kayaknya Sama 20 Kayaknya tidak ada Oke kita buka saja Antena wireless di PSU ya Maksudnya Kalau semua PS Pasti ada antena wireless Tetapi naruhnya di Seri 20 ini Di atas power supply Oke Setelah kita sudah Kita cabut Kanan-kiri Bawah Kita buka Bautnya sudah kita buka Tinggal cabut saja Seperti ini Terlahan Nah Bismillahirrahim Nah Seperti ini Lihat sini Lihat sini Ini power supplynya Jadi kita cabut saja Ada kabelnya ya Nah kita cabut Ini dia power supply Seri 20 Bisa gak bang Power supply seri 21 atau 22 Dipasang seri 20 Jawabannya Tidak bisa Karena beda di kabel ini Beda juga dudukannya Jadi tidak bisa Ini contohnya ya Dan ini power supply penggantinya Kita akan coba Membukanya Baru saja sampai Jadi langsung saya rekam Ini kiriman dari kawan ya Yang ada di Gelodok Adapter 160 CR Kita lihat disini Ada kodenya juga Disini Tapi gak kelihatan sih Hitam sih ya Ini 160 CR Gak kelihatan Coba Saya usahin Kelihatan bisa gak Gak kelihatan kan Kelihatan 160 CR Disini kode-kodenya yang beda kan kawan Jadi perhatikan banget ya Serinya dan kodenya Untuk PS4 ini Ntar capek-capek udah beli Power supply Malah gak cocok Langsung saja Kita bawa Oke Langsung kita Jajah saja kan kawan Mudah-mudahan Ini hanya power supply-nya Jadi kita bisa Sukses untuk Satu sekali Seperti biasa Tanjakan dulu power-nya Ya Ini Kelihatan kan Oke Sudah nancop Yakin nancop Yaudah Kita tinggal Kita nancopkan lagi Kesini Kita pasang wireless-nya dulu Oke Wireless sudah terpasang Ini gantiannya tadi ya Lalu kita Baut lagi Lalu kita pasang ini dulu Biar aman Kedua bautnya Kedua bautnya Oke Kalau untuk casing atas dan casing bawah Tidak usah Kita pasang dulu ya Kita tes saja Apakah nyala atau tidak Seperti ini sudah bisa di tes Kita pasang hadisnya dulu Kita pasang Kita pasang Kita pasang harusnya dulu Oke Dan ini sudah bisa di tes ya Oke Oke Coba langsung kita tes aja Oke Coba langsung kita tes aja Lihat ini Langsung tes Bismillahirrahmanirrahim Tanpa kita pasang casing atas dan bawah ya Nah disini kita tunggu sebentar Coba kita coba Bismillahirrahmanirrahim Taukan nyala Sipas juga berpuntar Jangan lupa kita tes Adakah gambarnya atau tidak Bisa nyalakan kawan-kawan Ternyata hanya power supply-nya saja ya Mudah-mudahan lancar nih Kita tunggu dulu ya Sampai deres Saya akan mengambil setik dulu Oke Kita tunggu saja Saya akan mencoba mencolok setiknya dulu Masuk setik juga ya Masih loading Alhamdulillah Bisa hidup lagi kawan-kawan Nah Oke Coba kita lihat firmware-nya ya Karena katanya sudah lama mati sih ini 951 Wow Sudah tinggi ya Menurut saya ini sudah tinggi nih Tidak bisa Belum bisa di hand ini Coba Ini bekas-bekas dia main game-nya ya Oke kawan-kawan Ternyata berhasil kali ini Ini banyak juga nih game-game Apa namanya Digital tah Kita coba dulu ya Wah iya Ini game digital Nah kita langsung coba tes Ternyata hanya power supply-nya kawan-kawan Power supply-nya bermasalah Ingat ya Power supply seri 20 Bisa nggak diganti dengan seri 21 Atau seri 22 Jawabannya tidak bisa ya kawan-kawan Karena beda dudukannya Beda juga tempat kabel Saya rasa cukup video dari saya Ternyata penyebab power supply Apa PS4 mati total PS4 mati total Hanya power supply-nya saja kawan-kawan Dan itu berhasil Saya akhiri video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bagi yang suka dengan video-video saya Tinggal di subscribe aja Sampai jumpa di video saya